kita tes drive guys jadi tadi owner mengeluhkan itu waktu datang ke bengkel lari 100 berat maksimal tadi 110 sampai 120 mentok sekarang kita tes tadi udah saya tes sampai 150 Alhamdulillah masih enak ini sekarang dicobain sama onernya langsung biar gak penasaran onernya kalau udah nyobain jadi kalau nanti kurang kita setting lagi ini kemarin kayaknya ngeliat postingan saya yang waktu tes drive sama Om Yandi yang dari Bekasi Grand Touring 2014 saya gebel 150 sepertinya nih onernya juga kepo kita coba kita coba setelah dipegang sama dokternya kita kita lihat ya guys kita lihat speednya berapa ini jadi ini kosong baik ke 120 gimana om rasanya om penjauh banget nih nanya 140 masih oke kakinya sama kaki Sumatera ternyatanya ini guys kita tesnya di tol ya guys biar nyari speednya dapet cek lagi om nah posisi tanjakan ini ya ini masih di stabil 140 guys ini AC ya full AC ini jadi jalan tanjak sedikit tanjak jalan tanjak ini tanjakan wah ada kesono rame om nih kalau sopir Sumatera singkat kiri singkat kanan pos pokoknya yang penting kosong gas terus gm 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 satu kilo lagi kita keluar kita exit wah jalannya rapet lor gak bisa maksimal kita di depan kita kiri ya om 140 masih oke tadi waktu saya bawa 150 masih dapet ini kebetulan jalannya rame jadi ya sudah gimana om alhamdulillah cukup lah ya segini ya wih bukan main tadi ownernya ngeluh katanya lemot banget malah ini bukit tinggi kayaknya jadi gak kerasa tanjakan asik bukit tinggi nanjak tadi om enak banget enak banget mas ya rp4000 kenapa saya masih panjang kiri ya ya kiri jadi apa sih tadi yang kita setel tadi saya gak sempet bikin konten ya dalam hati untuk penyetelannya tapi untuk isu supporter sendiri mungkin temen-temen sudah banyak yang paham langkah-langkah apa untuk penyetel untuk menaikan tenaga itu tadi dilihat langsung sih sama ownernya gak ada yang kita rubah banyak itu yang pertama kita hanya setting clap untuk clap saya bikin di 30 longgar mendekati 40 itu yang pertama terus untuk nafur tadi tidak saya geser sepertinya untuk kondisi nafur sudah berada di fur sedikit jadi bukan di tengah ya dia di tengah lebih ke arah luar sedikit jadi untuk nafur tidak saya setel karena mendengar karakter mesinnya itu menurut saya itu sudah cukup jadi tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus dengan alasan itu saya tidak menyetel nafur karena kalau kita setel juga untuk nafurnya itu suara nanti akan lebih kasar bukan garing ya tapi kasar karena unit ini untuk suaranya sudah cukup garing jadi untuk nafur tidak saya rubah sama sekali dan untuk disini kuncinya untuk lot solar untuk lot solar kalau temen-temen pengen nambah itu jangan banyak-banyak kita cukup menyesuaikan kebutuhan mesin jadi disaat kita sebelum menyetel kita harus pahami dulu karakter mesin seperti apa nah disitulah kita bisa menemukan titiknya untuk waktu penyetelan dari lot solar ya guys ya atau di peluncurnya jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak ketika terlalu banyak itu nanti debit BBM akan berlebih yang dihasilkan bukannya jadi tenaga temen-temen tapi justru malah balik ke ngempos kenapa? jadi solar itu tidak terbakar dengan sempurna nanti ditandai dengan asap hitam yang berlebih dikenalkot seperti itu nah untuk di unitnya ini tahun 2000 berapa tadi om? 2018 ini unitnya masih muda 2018 jadi waktu tadi saya cek itu masih segel masih pabrik standar pabrik belum pernah disetting untuk unit ini untuk lot solar disini saya hanya menambah satu putaran penuh berarti kurang lebih 360 derajat waktu saya setel awal itu di 180 derajat saya rasa masih kurang saya tambahin lagi 180 derajat lagi jadi untuk setelan solarnya 360 derajat penuh kiri dan alhamdulillah itu yang tadinya speed 110 itu mentok sekarang sudah mencapai 150 alhamdulillah tadi bisa ketemu gitu jadi kemarin nih owner pengen ketemu saya cuma gak sempat ketukaran kita udah mengatur jadwal tapi masih gak agar lagi jemput lagi tapi sekarang alhamdulillah om ketemu juga ketemu juga langsung sama dokternya top pokoknya top bener asli biasa aja om sebenernya cuma ya hanya apa ya lebih peka aja sih seorang mekanik lebih peka untuk memahami kondisi mesin sebelum disetel itu aja ketika kita sudah memahami itu pasti nanti feelingnya itu akan dapet jangan hanya main hanya putar-putar putar-putar lot solarnya jangan memang sih intinya muter lot solar tapi jangan main puter kadang-kadang ada yang saya tambah sekitar 180 derajat aja sudah cukup berarti untuk awam kayak saya gini belum maksudnya untuk peputaran itu juga harus kita tahu karakter mesin sebelum diputer kita harus pahami dulu makanya tadi sebelum saya puter saya hidupkan dulu saya gas dulu jadi kebutuhannya ini berapa nih apa nih gitu loh ini awalnya seperti apa sih saya harus nambahin berapa sih itu harus kita baca dari karakter mesinnya dulu tapi untuk penyetelan clap itu memang standarisasi ya kalau standar pabrik sebenarnya 40 cuma disini agak saya turunkan sedikit itu 30 longgar tapi om enggak 40 jadi mendekati 40 sih jadi gitu guys mudah-mudahan sedikit tips ini bisa untuk sekedar sharing ya teman-teman ya bagi pecinta isu Superenter dan alhamdulillah disini owner sudah sepertinya merasa puas bukan lain jadi anda puas saya lemas pokoknya jauh banget jauh banget alhamdulillah tenaganya jauh banget jadi ini besok karena owner akan gas ke Sumatra Sumatra Pekan Baru Riau Pekan Baru Riau lor siapa yang mau ikut untuk dulur-dulur Sumatra siap untuk portal beliau oke guys sedikit tutorial ini atau informasi ini mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman ya mungkin bisa dipahami dimengerti dan dimaklumin juga tentang tadi saya enggak sempat nyetingnya gitu enggak sempat saya videokan karena udah sibuk fokus kerja akhirnya lupa untuk bikin konten kita bikinnya setelah apa ini setelah selesai terima kasih